Teman-teman siap tepukau ada tablet baru yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang tablet apa yang ideal ukurannya ekstra besar, pengalamannya ekstra seru apalagi kalau dipakai rame-rame tablet dengan layar yang sangat gede dan ini bukan Samsung S9 Ultra loh Samsung S9 Ultra kan cuma 14,6 ya ini kita bicara tentang tablet yang ukurannya itu bisa sampai 110 in dan ini bukan TV loh, kita bicara tentang tablet karena bisnya adalah Android bahkan bisa di-extend memakai Windows juga, dual OS Interactive Flat Panel tablet raksasa untuk presentasi menarik untuk rapat yang produktif dan pembelajaran yang interaktif Teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leaders selamat datang di Youtube kita, Insight Web Academy dengan Gora 4 video kita yang terakhir kita bahas tentang teknologi ya teknologi for the future of work kita bahas tentang tablet kita coba menganalisa, kita coba sharing pengalaman kita di kantor dengan menerapkan tablet plus PC untuk personal knowledge management untuk productivity untuk kita itu bisa bekerja dimanapun stay connected dengan teman-teman, customer kita sekarang pertanyaannya tablet yang paling gede itu yang kita sebut tablet raksasa ukurannya berapa? yang teman-teman tahu biasanya jawabannya adalah punya Samsung tuh Samsung S9 Ultra ya di sini ya 14,6 inch eh? nggak bener loh kalau kita ngeliat sekarang itu tablet raksasa itu ukurannya sampai 110 ini waduh banget bentuknya sering orang bilangnya TV ya tapi kalau dibilang TV nggak juga loh itu bukan cuma TV buat nonton karena dia bisa dicoret-coret dan kalau kita ngeliat operating systemnya Androidnya dia bener-bener Android yang sangat-sangat mirip dengan tablet yang kita pakai ya mayoritasnya Android memang ada punya Huawei dia pakai Harmony OS ya saya lebih suka menyebut sekarang fenomena ini yang dibilang TV raksasa yang bisa dicoret-coret saya lebih suka memakai istilahnya tablet raksasa utamanya karena operating systemnya adalah Android dan kita bisa pakai hampir semua appsnya Android di dalamnya ya sama dengan tablet tapi ukurannya gede banget atau pilihannya kadang-kadang kita juga bisa bilang ini adalah PC raksasa dengan touchscreen utamanya karena dia bisa dual OS ya dual operating system dengan Windows teman-teman mungkin yang lainnya orang-orang sering juga bilang dengan istilah smartboard terkadang ada yang bilang juga interactive TV internationally orang sering bilang dengan istilah IFP interactive flat panel mungkin kalau saya boleh sedikit cerita awalnya kita pakai tablet raksasa ini itu waktu itu di waktu kita semuanya dari rumah kita mesti selalu komunikasi dengan yang lain dan di bisnisnya kita kita maksudnya bisnisnya adalah belajar dan mengajar ya bisnisnya adalah pelatihan-pelatihan untuk para top leader tentunya kita semuanya ngalamin pakai zoom kemudian melihat orang ngomong share screen itu kan yang disebut dengan fenomenanya dead by powerpoint ya akhirnya proses belajar-mengajarnya terasa kayak boring kemudian tidak engaging sebagai seseorang yang pernah 10 tahun menjadi profesor di China yang namanya ngajar itu kan kadang-kadang kita butuh kayak ada satu papan tulis ya kemudian kita bisa coret-coret itu yang saya miss ya nah terus saya ketemu nih yang namanya interactive panel atau sekarang kita sebut aja tablet raksasa ini eh ternyata ada dan harganya waktu itu cukup terjangkau sih sekitar 50 juta untuk yang 65 ini ya tipe yang agak simple kita pakai itu mereknya IQ Thoughts dari China dari perusahaan yang namanya Return Start 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada di kantor dengan itu saya ngerasa waktu itu saya jadi ngajarnya proses menjelaskannya menjadi lebih engaging ya semua proses ya sedangkan untuk kita sendiri sebagai pengajar itu enak kita berdiri kita bisa coret-coret kita bisa mempresentasikan sesuatu kemudian kita bisa kayak semacam lebih interaktif dengan para peserta dan waktu itu kan masih live streaming ya jadi ini satu penggunaan nih yang sampai hari ini juga masih sebagai salah satu alasan utama kenapa orang memakai tablet raksasa ini adalah untuk hybrid classroom bagaimana kita mengajar dengan peserta yang daug bagaimana kita mengajar dengan hybrid jadi ada peserta yang dalam ruangan ada peserta yang di tempat lain atau terkadang kalau di kampus kadang-kadang kita juga ada kayak joint classroom ya dengan teman-teman dari luar negeri jadi secara global kita bisa ngajar beberapa barang dan dalam proses ngajarnya kita tetap kayak semacam interaktif dengan adanya papan ini yang kedua dalam perjalanannya sekarang ya kita kan ngomong yang namanya classroom itu kan juga nggak ada classroom yang tidak ada papan tulisnya ya dan kalau zaman sekarang itu kan mungkin papan tulisnya akan disertain dengan LCD projector atau bebareng dengan TV tapi TV karena tidak bisa dicoret-coret kan perlu papan tulis lagi kan yang berarti kan informasinya agak terpisah ya di dalamnya dengan tablet raksasa ini sebenarnya yang namanya classroom proses belajar mengajar in person itu bisa menjadi lebih engaging ya lebih interaktif dan tentunya bisa karena kalau sekarang kita ngajar itu kan kadang-kadang mau nunjukkan ada film menunjukkan suatu musik mau menunjukkan suatu animasi di dalamnya bahkan di tablet raksasa zaman sekarang ini banyak software-software untuk proses belajar mengajar terutama untuk K12 yang bisa membuat proses belajar itu menjadi lebih fun ya proses belajar menjadi lebih tidak membosankan ini jauh-jauh boleh dibilang use case yang kedua hybrid classroom, smart classroom yang ketiga meanwhile di kantor kita, kita punya 6 kita punya 6, kita pakai untuk smart business launch kita punya smart boardroom atau smart meeting room kita punya hybrid classroom dengan beberapa tablet raksasa ini yang ketiga itu terutama kalau kita dalam konteksnya meeting meeting mungkin buat aku ada 2 kegunaan yang pertama ya memang kalau sekarang kita meeting kan sering juga ya dengan Zoom, dengan M-Teams, dengan G-Meet itu kan enak kita punya TV, kita ngeliat di TV-nya kemudian kalau kita ngeliat di TV ada kamera yang ngeliat ke kita kemudian kameranya bisa Zoom-in, Zoom-out dengan itu kan interaksi dalam meeting itu bisa lebih engaging lebih interaktif, lebih tidak membosankan ya ceritanya lebih enak lah untuk proses meeting ini yang kita ngomong untuk use case ketiga ya virtual meeting use case keempat sebenarnya di dalam ruang meeting sendiri walaupun kita tidak melakukan virtual ya yang namanya, kalau kita hanya yang standar sekarang rata-rata ruang meeting kan ada TV kemudian ada kayak semacam flip chart atau papan whiteboard ya yang kita bisa tulis-tulis tapi tetap kan berarti yang di TV sendiri itu tidak bisa langsung dicoret ya sama terkadang kalau kita mau menunjukkan sesuatu kita ada tamu misalnya itu menjadi lebih repot gitu dengan TV yang canggih ini untuk si tablet raksasa ini buat saya yang menyenangkan itu kalau yang teknologi yang baru rata-rata itu bisa personalization jadi kalau saya datang memakai tablet raksasa ini yang ditunjukkan kita masuk kita bisa pakai NFC dengan itu kita masuk langsung kita dapatkan apps-app yang biasa kita pakai kalau kita connect, kita bermain dengan G-Drive misalnya di kantor kita berarti G-Drive-nya sudah langsung ada di dalamnya dengan itu kan jadi jauh lebih enak ya jadi meeting itu menjadi jauh lebih produktif atau jauh lebih cepat karena biasanya kan pasang kabel, pasang-pasang apa gitu kalau yang ini kan datang tinggal klik pakai NFC langsung apa yang kita dapat data-datanya ada di dalam di samping itu juga ada banyak apps yang membuat kita bisa berkolaborasi dengan tim kita tim buah kemudian problem solving innovation yang namanya inovasi kan berarti kita bagaimana kita menvisualisasikan ide kemudian visualisasi ide ini kita bisa diskusikan rame-rame itu salah satu fungsi yang keempatnya yang kita ngomong dengan smart meeting group yang berikutnya, yang kelima ini bisa juga dipakai untuk semacam ini ya kayak semacam media broadcast ya dalam artian karena dia di dalamnya ini sudah ada dua operating system Windows dengan Android jadi ngontrolnya itu semuanya bisa dengan jarak jauh ya boleh dibilang seakan-akan apa yang kita bisa lakukan di tablet dan kita perlukan untuk ini bisa di-share untuk banyak orang karena itu saiznya gede itu rata-rata tablet raksasa ini bisa dan rata-rata apa yang kita bisa kerjakan di komputer dengan ini bisa ditambahin dengan dia bisa lebih interaktif untuk corak-corak pertanyaan terakhir sekarang kalau kita mau beli apa yang kira-kira perlu diperhatikan? yang pertama-tama tentunya saiznya ya setahu saya ukurannya itu ada mulai dari 55 in sampai dengan 110 dan saat ini mungkin kalau ukuran yang 2 yang paling gede 96 dan 110 itu harganya masih kayak 2 atau 4 kalinya itu sama dengan TV lah tapi kalau yang lain-lainnya itu harganya udah mulai affordable jadi kita ngomong tentang saiz yang kedua mungkin kita akan bicara tentang operating system yang kita butuhkan kita butuh hanya Android atau kita butuh Android dengan Windows-nya dengan tambahan OPS karena setiap kali kalau kita maunya semuanya ada ya bisa aja sih cuma lebih mahal yang satunya lagi kita akan pakai itu lebih dalam function untuk in person karena kita memang membutuhkan adanya kemampuan untuk coret-coret kemampuan untuk menunjukkan sesuatu atau kita butuhkan untuk virtual yang berarti kan mungkin ada beberapa multimedia capability kayak misalnya kamera segala macam mungkin kita nggak perlu dan tentunya harganya akan lebih murah yang terakhir mungkin saya akan perhatikan lagi 2 hal kalau kita ngeliat berbagai brand itu nanti kita akan ngeliat bahwa desain user interface-nya itu kayaknya tergantung selera ya itu mungkin yang bisa menjadi perpindah pertimbangan juga kalau secara teknologi saya akan ngeliat atau saya akan coba tanya itu Android-nya bisa diupdate atau tidak atau policy untuk update-nya seperti apa karena begitu kita tidak bisa update itu kan sama kayak handphone atau tabletnya begitu ini tidak bisa diupdate berarti dengan cepat kita akan ketinggalan teknologinya misalnya punya kita yang kita beli 5 tahun yang lalu secara Android tidak bisa diupdate tapi untungnya dia kan memakai Windows kita bisa tambahin dengan Windows dengan adanya Windows ini kita tetap bisa mengupdate sehingga ini tetap tidak ada luar salah untuk memakai software-software yang kita perlukan oke teman-teman itu aja sedikit sharing dari kita mungkin kalau boleh teman-teman ada pengalaman untuk memakai tablet raksasa ini atau istilah yang paling cocok untuk tablet raksasa ini boleh silahkan tulis di komentar kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang tablet raksasa ini boleh ditulis juga pertanyaannya apa nanti kita coba bahas di video berikutnya terima kasih yuk, komen, like, dan subscribe youtube Insight Web Akademi dan temukan Insight menarik lainnya